Halo teman-teman kecil, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu sehat dan ceria ya. Kembali lagi dengan Kak Gihan yang akan membawakan banyak cerita seru untuk menemani teman-teman kecil di rumah. Tapi, 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 sebelum kita masuk ke dalam cerita yang banyak keseruannya dan seru juga pasti untuk didengarkan buat teman-teman kecil, Kak Gihan mau tanya nih, siapa yang pelihara hewan di rumah? Yang suka hewan ada nggak? Coba, Kak Gihan mau tahu dong. Wah, banyak banget! Pinter! Keren semuanya! Puk tangan dulu yuk buat teman-teman kecil di rumah. Nah, teman-teman, Kak Gihan akan membawakan sebuah cerita yang ada hewan-hewannya juga loh. Judulnya Mimi dan si Loreng. Nah, teman-teman tahu nggak ya Mimi dan si Loreng ini apa ya? Penasaran kan? Yuk kita simak! Mimi dan si Loreng. Penulisnya Yaya Rika Rahari dan penilustratornya R.H. Widada. Penulisnya Yaya Rika Rahari dan penilustratornya R.H. Widada. Kamu punya teman baru? Siapa namanya? Bagaimana kalau dia kita panggil si Loreng saja? Ayo makan dulu. Ini buat berdua ya. Kesihat si Loreng. Jalannya pincang. Kakinya luka. Pasti sakit sekali. Kamu harus diobati. Kamu akan kurawat. Ibu, ibu. Ada anak kucing kakinya terluka. Si Loreng sepertinya tidak ada yang punya ya, Bu. Mimi boleh pelihara ya. Tidak, Mimi. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Kalau si Loreng ada pemiliknya, mengapa dia tidak diobati? Mengapa dia dibiarkan berkeliaran sendirian? Tidak, Mimi. Bagaimana kalau dia tidak sepinter putih? Bagaimana kalau dia membuat kekecauan? Si Loreng jangan dilepaskan. Bagaimana kalau nanti turun hujan? Jangan mengelong ya. Aku punya tempat untukmu. Ini dia rumahmu. Di gudang ini kamu aman dan hangat. Tenang, kawan. Kamu akan keobati. Wah, bagaimana caranya? Ayo, sedikit lagi. Sampai. Ini dia. Ku bersihkan lukamu. Kemudian... Ups, belum mau hangat. Jangan pakai pester kalau begitu. Teman-teman kecil. Kemudian Mimi membuat pengumuman. Pengumuman itu berisi pengumuman. Mimi menemukan kucing. Bulunya coklat, orangnya, dan putih. Mimi kasih nama si Loreng. Kalau kamu pemiliknya, datang saja ke rumah Mimi. Ini rumah Mimi. Jalan Melati nomor 153. Dan ini foto si Loreng. Kemudian, teman-teman, pengumuman itu dipasang. Pasang, pasang, pasang. Mimi pasang di pasar. Mimi pasang di sini. Mimi pasang di sini. Banyak sekali pasang-pasangnya. Telah Mimi pasang. Pengumuman tersebut. Ternyata... Anak kucing ini pergi dari rumah Nenek. Terima kasih kamu telah perawat. Dan kamu baik sekali. Kata Nenek sang pemilih si Loreng. Oh! Ibu kaget. Maaf ya, Bu. Mimi menyembunyikan si Loreng. Oh! Ibu senang kamu telah menolong si Loreng kembali kepada pemiliknya. Iya. Teman-teman, ternyata kisah si Mimi dan si Loreng sangat menyenangkan ya. Teman-teman tahu nggak pesan apa yang disampaikan oleh cerita ini? Nanti tulis di komen-komentar ya. Kalau Kak Jihan telah membaca cerita Mimi dan si Loreng, Kak Jihan punya pesan. Kalau kita harus menyayangi dan memelihara kucing, bukan hanya kucing ya, tapi hewan. Kita harus menyayangi tumbuhan juga, kemudian juga hewan, dan lingkungan sekitar kita. Nah, segitu aja cerita dari Kak Jihan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, teman-teman. Dadah! Salam sehat dan salam semangat, teman-teman! Salam sehat dan salam semangat.